Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani Alhamdulillah hari ini Admin kembali Beraktifitas seperti biasanya Sahabat ya Karena 5 hari kemarin Kita masih hajatan negara Sahabat ya Kita kemarin acara Agustusan Memeriahkan Hood RI Ke 78 Yaitu di kampung Lububaka Di kampung Admin Dan mohon maaf untuk tutorial Kita rehat dulu 5 hari kemarin Karena kita isi dengan acara Siaran langsung Acara lomba karaoke Dan juga ada kapar dari admin sendiri Dan juga ada saudara-saudara kita Yang ulang tahun di bulan ini Yaitu saudara Agus Nugroho Selamat ulang tahun kepada Saudara Agus Nugroho Selamat Anda lahir di bulan Agustus Dan juga ada Yang lahir di bulan Agustus juga mungkin Yaitu Agus Sound System Oh iya terima kasih juga Kepada Agus Sound System Yang sudah membuat acara Agustusan di Dusun Lububaka ini Semakin meriah Nah sahabat tani Kita sekarang kembali ke laptop Kembali ke acara kita Seperti biasanya Aktifitas seperti biasanya Yaitu kita akan Melanjutkan tutorial pertanian 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 Terima kasih hasil Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 video yang 12 hari lalu yang mana 12 hari lalu itu admin membuat pupuk organik tapi dicampur dengan SP36 nah apakah itu hidup jakabannya apakah mati kita tonton video berikut ini nah sahabat Tani pada video ini ini waktu kita membuat bio nuklir dari SP36 dan juga ini juga menjawab teman-teman yang bertanya apakah jakabah yang sudah mati atau yang admin sebut sebagai dorman apakah bisa tumbuh lagi seperti jakabah baru nah pada video kali ini ini proses pembuatannya kita tambahkan juga dengan SP36 waktu itu dan juga admin tambahkan dengan air kelapa dan tentus kelapa nah sahabat Tani nah sahabat Tani setelah 13 hari tepatnya hari ini seperti ini penampakannya sahabat sekarang sudah tumbuh spora jakabah baru walaupun cuma air jakabahnya waktu membuatnya nah jadi terjawab sudah bahwa air jakabah yang sudah dibilang jakabah mati ternyata memang benar bisa hidup kembali dan walaupun dicampur dengan pupuk kimia yaitu pupuk SP36 sahabat ya nah ini pencerahan bagi teman-teman yang masih penasaran air jakabah yang sudah lama jakabah yang sudah mati apakah bisa hidup lagi video inilah jawabannya sahabat ya ternyata benar air jakabah yang sudah mati yang sudah dorman dikasih air kelapa dan juga bahan organik ternyata bisa hidup kembali nah sahabat Tani admin hari ini akan membuat bionuklir kembali karena ini mesin kemarau yang mana mesin kemarau ini sangat dibutuhkan pospat dan nitrogen sahabat ya nah untuk pospatnya kita akan menambahkan itu batang kelapa yang bagian bawah itu ya itu ada kohe embuk disitu atau kohe uret ya atau kohe kuub nanti kita akan ambil disana itu sebagai sumber pospatnya sahabat ya nah sebagai sumber nitrogennya kita dari air kelapa jadi gak usah banyak bahan untuk hari ini kita membuat bionuklirnya yaitu dari pupuk kimia sahabat ya untuk pupuk kimianya hari ini karena SP36 admin sudah habis admin akan menggunakan ultradap 1 gelas sahabat ya nah untuk bahan-bahannya admin akan sebutkan dulu siapa tahu teman-teman akan membuat juga nah untuk bahan-bahannya yang pertama yaitu pupuk kimia sahabat ya yaitu ultradap 1 gelas kemudian kita siapkan akar kelapa lapuk sahabat ya yaitu 1 ember sahabat ya kemudian setelah akar kelapa lapuk kita akan tambahkan juga dengan gula merah kalau ada sahabat ya tapi admin tidak menggunakan gula merah admin hanya menggunakan ampas kopi nah selanjutnya kita akan gunakan air kelapa sahabat ya berikut kentos kelapanya air kelapanya ini kita akan gunakan 30 liter sahabat ya nah selanjutnya karena membuat bionuklir ini harus pakai jet pt maka kita akan tambahkan dengan jet pt yang sebelumnya jet pt ini juga sudah perbanyakan antara air jakaba dan gibro sahabat ya nah ini jet pt nya kita akan gunakan 1 gelas aja untuk membuat bionuklir kita 30 liter sahabat ya nah sahabat tani bagi teman-teman yang mau menambahkan bahan organik lain boleh juga tapi bahan organik yang admin gunakan pada hari ini hanya menggunakan akar kelapa lapuk dan juga sedikit kulit durian sahabat ya nah sahabat tani setelah kita dapatkan akar kelapa lapuk 1 ember atau kuhe embuk 1 ember ini kita masukkan ke dalam bak besar ini sahabat ya karena bak ini sekarang sudah kosong sahabat ya tadinya ini diisi dengan daun kelor yang kita fermentasi dengan jakaba sahabat ya alhamdulillah jakabanya juga sudah bagus sahabat ya dan jakaba yang ada disini kita akan jadikan sebagai starter atau decomposer pupuk bionuklir kita ke depannya sahabat ya nah sahabat tani setelah kita masukkan akar kelapa lapuk atau kuhe embuknya ini kita masukkan ampas kopi sahabat ya sebagai pengganti gula merah kalau teman-teman mau menggunakan gula merah juga boleh malah lebih bagus kalau 30 liter ini gunakan gula merahnya sekitar 3 biji sahabat ya untuk gula merahnya nah admin akan menggunakan ampas kopi saja segini sahabat ya oke sahabat tani setelah kita masukkan ampas kopi kita masukkan pupuk kimianya yaitu full terhadap 1 gelas sahabat ya nah setelah masuk full terhadap 1 gelas sahabat ya kita masukkan JVT 1 gelas atau 200 ml kemudian kita masukkan kulit durian atau bahan organik lain juga boleh sahabat ya karena admin kebetulan ada kulit durian jadi admin akan tambahkan dengan kulit durian saja sahabat ya nah kulit durian ini sebagai informasi saja biasanya ini dipenuhi jakaba di kulit-kulit durian ini ini untuk nutrisinya admin tidak tahu ini kandungannya apa tapi sepertinya warna putih pada kulit durian ini ini mengandung pospat dan juga kalsium sahabat ya ini hanya tebak-tebakan saja tapi yang pasti kulit durian ini biasanya disukai oleh jakaba admin sudah membuat juga 3 tahun lalu kulit durian ini ditumbuhi jakaba ya sangat lahat sekali ini jakaba dengan kulit durian sahabat ya nah sahabat tani setelah masuk kulit durian kita masukkan air kelapa 30 liter ya karena wadah kita ini kapasitasnya yaitu 30 liter sahabat ya oke sahabat tani sekarang kita tinggal aduk sebentar setelah diaduk kita tinggal tutup sahabat ya ini kita tinggal fermentasi boleh aerob boleh juga anaerob tapi karena admin menggunakan jakaba dengan cara aerob saja ya atau keluar masuk udara saja nah sahabat tani sekarang kita tinggal tunggu ya karena membuat ionuklir ini paling lambat yaitu 21 hari sahabat ya dan untuk airnya kita hanya menggunakan air kelapa saja dan disinilah bedanya membuat ionuklir sahabat ya kita hanya menggunakan air kelapa kalau membuat ionuklir oke sahabat tani sekarang kita tinggal fermentasi 21 hari nah sahabat tani untuk dosisnya kalau untuk spray gunakan 100 ml aja ya setengah gelas per tanki ya per 16 liter air kalau untuk kocor gunakan 1 gelas ini 200 ml per 10 liter air sahabat ya dan admin sarankan kalau untuk kocornya di musim kemarau ini per pohonnya bisa menggunakan 2 gelas sahabat ya karena ini musim kemarau dan kocornya sore hari aja sahabat ya yang belum subscribe tekan juga tombol subscribe nya sahabat ya oke sahabat tani terima kasih sudah menyaksikan sampai jumpa pada video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau salam hijau